assalamualaikum teman-teman semua nah kali ini aku lagi bikin yang lagi viral ya dan cocok banget buat kalian yang lagi cari ide untuk jualan langsung aja yuk banyak apa aja di sini aku ada 12 buah pangsit basah atau somai basah kayak gini nah untuk pembuatan somai basah ini linknya ada ada di atas ya langsung aja linknya ada di atas dan kedua untuk lengkap dua buah sosis sama lima buah bakso ada sayuran juga nih sawi hijau secukupnya sama kecambar ini tiga siung bawang putih yang aku haluskan bawang goreng untuk taburan nah ini garam merica sama kaldu bubuk dan ini daun bawang untuk taburan juga nah selain ini juga ada beberapa minyak yang aku gunakan ya pertama ada kecap asin di sini kurang lebih aku gunakan satu sendok makan kedua ada kecap manis antara 4 sendok sampai 5 2 sendok makan nah ini minyak ayam aku gunakan 2 sendok makan nah minyak ayam ini aku bikin sendiri juga ya Nah untuk linknya langsung aja lihat di atas untuk link pembuatan minyak ayam ada di atas kedua ini minyak wijen 2 sendok makan nah yang ini saus raja rasa 2 sendok makan juga ada juga ini saus tiram kurang lebih 2 sendok makan juga dan yang terakhir minyak ikan kurang lebih antara 1 sendok makan saja ya nggak perlu banyak-banyak yang ini nah setelah semua sudah siap bahan-bahannya udah lengkap langsung aja yuk cara pembuatannya jangan lupa juga diberi sedikit minyak ya untuk menumis jangan terlalu banyak agar tidak terlalu berminyak juga kita tumis terlebih dahulu bawang putih sampai benar-benar harum 3 sium bawang putih yang udah saya haluskan ini saya tumis setelah itu setelah mulai harum jangan lupa tambahkan sedikit air antara 50 ml sampai 100 ml saja ya jangan terlalu banyak jika ada air kaldu itu lebih lebih bagus temen-temen rasanya akan lebih enak nah buat temen-temen semua jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari WN cooking nah ini sayur setelah saya masukkan saya masukkan bakso sama sosis ya ini yore dijamin enak banget pokoknya dijamin pas banget lah cocok banget buat kalian yang lagi cari ide jualan karena resep pangsit ala Ligino ini resep pangsit goreng ala Ligino ini cukup lagi booming banget ya sekarang ya lagi viral banget ya jadi pas banget buat kalian yang lagi cari ide jualan atau cuma pengen buat-buat aja sih buat dimakan sendiri masalah rasa nggak usah diraguin ini bener-bener enak banget pokoknya ini aku masukin minyak-minyaknya ya aku masukin semua minyak sama kecap kecuali kecap manis sama kecap asin ini belum aku masukin masukkan juga garam merica bubuk sama kaldu bubuk Nah setelah semua masuk terakhir aku aku masukin pangsitnya nih tinggal kita goreng aja beberapa saat kalau sudah rata langsung tambahkan kecap manis ya nah ini yang terakhir kecap asin kurang lebih antara satu sendok makan saja nggak usah banyak-banyak karena tadi kita udah gunain garam juga ya ini dijamin enak banget pokoknya yore jadi buat temen-temen semua jangan lupa untuk cobain share video ini ke temen-temen kalian agar agar bermanfaat buat yang lain ngomongnya sorry ini agak belibet hehehe nah ini udah siap kita tinggal matikan aja ya jangan lupa untuk dicoba dulu ya ada yang kurang apa enggak agar rasanya bener-bener pas ini udah jadi dari penampilannya aja udah keliatan enak banget ya pas banget ini pokoknya nah yang terakhir kita tinggal berikan taburan bawang goreng sama daun bawang tuh gimana rek enak banget kan pasti ini bikin temen-temen semua jadi ngiler kalau ngeliatnya nah buat kalian yang ingin dikemas untuk dijual bisa dikemas dengan cara seperti ini ya biar kelihatan lebih menarik ala-ala rice bowl gitu loh selamat mencoba terima kasih ya udah berkunjung selamat menikmati